Oke, jadi teman-teman, malam hari ini kita semua harus menjadi para pejuang doa ya. Pejuang doa untuk keluarga kita, pejuang doa untuk kakak dan adik kita, pejuang doa untuk oma-opa kita. Bagaimana caranya? Kita harus senantiasa berdoa. Apa yang harus kita doakan? Doakan setiap pergumulan dari mama, papa, kakak, adik. Kemudian kita juga harus mempelajari akan firman Allah sebagai pedang dan ketopong keselamatan. Agar supaya kita boleh terhindar dari semua bujukan-bujukan setan untuk membuat kita tidak mau berdoa atau malas untuk berdoa. Kita harus menjadi pejuang doa yang menang melawan bisikan-bisikan jahat setan. Bagaimana caranya? Hanya dengan membaca Alkitab sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita sudah membaca, kita harus percaya terhadap semua isi firman Tuhan. Oke teman-teman, jadi malam hari ini ada tiga poin penting. Yang pertama, untuk menjadi para pejuang doa, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, 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 membaca Alkitab, dan mempercaya kepada Tuhan Yesus. Raja berdoa, 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 berdoa. Raja berdoa. Oke pintar. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa. Kak Wini harap teman-teman boleh menjadi para pejuang doa, prayer warrior di dalam rumah kita masing-masing. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya mama lagi murung, atau mama lagi sakit, papa lagi dalam banyak masalah, siapa yang harus menjadi prayer warrior? Saya. Kita harus menjadi pejuang doa untuk keluarga kita. Oke? Mantap. Pintar sih. Terima kasih. Belajaran kita malam hari ini sampai di sini. Kalau kemarin kita sudah belajar mengapa pentingnya kita berdoa, bagaimana caranya berdoa, apa yang harus kita doakan, malam hari ini kita belajar untuk menjadi para pejuang doa melalui teladan Tuhan Yesus, dan juga para prayer warrior, pejuang doa yang ada di Alkitab. Dan, teman-teman, Kak Wini harap teman-teman semua boleh menjadi prayer warrior di rumah kita masing-masing ya. Nah, tugas malam hari ini adalah apa? Tugas malam hari ini adalah teman-teman membuat, mencari, kan tadi Kak Wini sudah sebutkan, mencari lima pejuang doa yang ada di Alkitab, kemudian tulis, ceritakan, ceritakan di, ceritakan melalui tulisan yang akan teman-teman buat, dan masukkan kepada wali kelas masing-masing ya. Oke? Oke. Oke. Tuhan berkati kita semua. Siapa yang mau menjadi pejuang doa? Mana Kak Wini mau lihat? Saya. Semuanya. Tuhan berkati kita semua. Dan selanjutnya, Kak Wini serahkan kepada Kak Hilda. Apakah Kak Hilda masih ada? Masih ada, Kak Wina. Oke. Silahkan, Kak Hilda. Terima kasih banyak sekali. Kita sudah diberkati oleh Kak Kak Wina, karena Kak Wina, Kak Wina sudah menjadi berkat malam hari ini. Walaupun saya di situ mati lampu, ternyata dengan Kak Nando, Mak Umbi dari Politeknik sana, kita mati lampu. Jadi cuma pakai HP. Nanti baru lima menit ini, menyala lampu, baru connect sama-sama. Wow. Puji Tuhan, Kak Kak Wina. Walaupun tadi malam, laptopnya agak masalah, tapi karena Kak Wina adalah salah satu pejuang doa, makanya Tuhan menjawab doa dari Kak Kak Wina. Hebat. Kak Kak Wina, boleh cerita sedikit, bagaimana sampai jadi itu laptop? Oke, terima kasih Kak Hilda. Baik, jadi teman-teman, tadi malam ketika Kak Wina pulang kantor, sudah mau masuk di room, pas menghidupkan laptopnya, aduh, tidak bisa menyala. Dari jam setengah enam sampai jam enam, kemudian setengah tujuh, jam tujuh, tidak bisa menyala. Akhirnya tadi malam Kak Wina hanya menggunakan handphone saja, untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman semua dalam pelayanan prayer ya. Dan puji Tuhan, sudah jadi, jadi Kak Wina hanya berdoa kepada Tuhan, meminta supaya kalau boleh, karena laptop ini adalah satu-satunya fasilitas yang ada yang digunakan dalam pelayanan, jadi Kak Wina meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh malam hari ini juga tolong Tuhan berkati, sehingga laptop ini bisa jadi. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang Kak Wina minta. Puji Tuhan sekali. Ya, seperti itu. Jawaban-jawaban doa. Amin. Ya, silakan Kak Hilda. Oh, terima kasih Kak Wina. Puji Tuhan. Kakak Wina sudah share dengan kita pengalaman, jadi prayer warrior, ya, pejuang doa. Terima kasih kepada Tuhan. Untuk mendoakan, doa untuk Kak Wina, doa untuk tidur, Kakak mau mengundang Kakak Hermanto Silinau. Masih ada di sini, Kak, Kak Hermanto? Kakak Hermanto masih ada, Kak? Oh, kakak Hermanto sudah tidak ada mungkin. Kalau begitu, kakak mau. Ada adik Rudolfo? Ada adik Rudolfo? Yes, ma'am. Ah, adik Rudolfo, boleh jadi pejuang doa malam ini, mau doakan Kakak Wina, dan mau doakan, kita orang punya istirahat tidur, supaya bangun besok pagi dengan selamat. Boleh, adik Rudolfo? Boleh, Kak. Silakan adik Rudolfo mau berdoa untuk kita dan untuk Kakak Wina. Mari berdoa, ya, Tuhan Yesus. Terima kasih, karena Tuhan sudah membimbing kami semua dalam acara malam hari ini. Kami juga berdoa buat Kak Wina, buat Kak Wina yang sudah menjadi berkat pada malam ini. Berkati Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab setiap harinya Tuhan Yesus sekarang dan sebentar kami akan beristirahat Tuhan pimpin kami melindungi kami semua agar supaya kami boleh beristirahat dengan baik. ampuni dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan adik Rudolfo jadi pejuang doa malam hari ini dan seterusnya dia mau jadi pejuang doa ya, Kak Wina. Mantap, Rudolfo. Terima kasih untuk doanya buat Kak Wina dan juga kita semua. Tuhan memberkati pintar masih kecil sudah pintar berdoa. Iya. Oke, kita akan akhiri pertemuan malam hari ini karena Kak Hilfo boleh kita foto bersama nanti Kak Wina ambil fotonya. semua boleh men. Oke. Oke. Jadi kalau kali ini semua boleh bersuara tapi jangan ada yang chat ya supaya wajahnya tidak tertutup. Pak Hilfo Oke, ada ada tujuh layer ada tujuh ada tujuh layer jadi teman-teman silakan untuk layer yang pertama oke. Untuk layer yang pertama semuanya senyum 1 1 2 3 oke layer yang kedua oke layer yang kedua layer yang kedua siap semuanya oke layer yang kedua 1 2 3 oke layer yang ketiga layer yang ketiga layer layer yang ketiga senyum semua senyum yang paling cantik 1 2 3 oke mantap layer yang ketiga layer yang keempat sekarang ya yang keempat oke yang keempat 1 ada yang tidur ada yang tidur ya ini oke mantap 1 2 3 oke selanjutnya yang kelima layer yang kelima oke layer yang kelima senyum yang paling cantik cantik sekali ini senyumnya Vanessa 1 2 Clinton ya 1 2 3 layer yang ke 6 kedua terakhir ya 1 2 3 3 oke terima kasih teman-teman semua banyak sekali ya oke terima kasih Kak Hilda untuk kesempatannya dan jangan lupa untuk tetap selalu menjadi para pejuang doa ya di rumah kita masing-masing arigato kamsahamida terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih.